Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi bersama saya di channel Dibawah PCL Oke pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tips dan trik Bagaimana cara menginstall aplikasi Canemaster versi mode di laptop atau PC Baik teman-teman pertama yang perlu kalian siapkan adalah file Canemaster versi mode itu sendiri Jangan lupa kalian bisa download atau bisa cari di internet teman-teman Lalu yang kedua untuk mendownloadnya silahkan kalian berkunjung saja ke website ini ya Karena saya juga mengambilnya dari sini Dan setelah kalian download Langkah selanjutnya silahkan kalian install lagi yang namanya emulator Android Emulator Android yang saya sarankan adalah LD Player Yang bisa kalian download di link di website ofisial mereka Nah ini saya menggunakan LD Player yang 9 ya Nah perlu sedikit catatan bahwasannya laptop yang saya gunakan adalah laptop dengan RAM 8GB Dan processor adalah Intel Core 5 Baik teman-teman setelah 2 saran ini kalian penuhi Maka kita sudah bisa untuk memulai menginstall kit master tadi Nah untuk memulainya silahkan kalian install dulu LD Player nya Nah ini sudah saya install ya Ini sudah saya install jadi kita langsung buka aja Setelah dibuka maka tampilan awal dari LD Player ini adalah sebagai ini Nah jika sudah terbuka seperti ini Langkah selanjutnya teman-teman silahkan fokus ke kanan aja Kalian cari yang namanya install apk di bagian menu atau icon pada LD Player ini Setelah itu kalian cari di download ya Karena tadi saya buat di download ini Klik aja dan tunggu sampai proses penginstalan selesai Nah jika sudah selesai seperti ini teman-teman Lalu silahkan kalian buka dulu Oh iya untuk kin master sendiri ketika dibuka Dia akan melakukan analisa perangkat dulu Untuk melihat seberapa maksimal jangkauan atau rendering dari perangkat yang kita gunakan Artinya sebagai Untuk melihat kualitas Apakah sampai dengan 4K atau hanya sementok sekitar 80 Atau mentok sekitar 10 HD saja Nah untuk analisanya seperti ini Kalian biarkan aja dulu sampai selesai Dan jika sudah selesai Itu bisa kalian langsung gunakan Kita tunggu sebentar ya teman-teman Seperti ini Posesnya adalah Ini memakan waktu kurang lebih Paling lama 10 menit aja Jadi setelah kalian berhasil Untuk melakukan analisa ini Langkah selanjutnya adalah yang kalian harus lakukan Yaitu silahkan buka Aplikasi kin masternya tadi Baik kita tunggu sebentar lagi Ini sudah mau selesai Oke ini memang makan waktu ya Karena dia Analisa perangkatnya itu Agak-agak lama gitu Kalau kalian menggunakannya di PC juga sama ya Jadi tergantung dari prosesor yang digunakan Semakin baru prosesornya maka semakin bagus pula Atau semakin cepat pula proses Kenarja dari laptop itu sendiri Baik kita tunggu sebentar lagi Oke sedikit lagi ya Oke dan Selesai Seperti ini ya teman-teman ya Ada hasilnya bisa kalian tampilkan hasilnya Atau langsung pilih aja Tapi saya akan memilih untuk memiliki hasilnya Nah ini adalah maksimal yang bisa dihasilkan Atau di render Dan menggunakan laptop ini Jadi 1080px ya Atau full HD Lalu teman-teman silahkan close aja Silahkan di close Lalu kita akan buka aplikasinya Nah Di sini bisa terlihat ya teman-teman Di sini bisa terlihat Ini adalah aplikasi kin master yang telah diselan tadi Akan kalian buka Sampai bisa ya Jika pertama kali buka Maka akan muncul penelitian seperti ini Silahkan klik yes Klik yes Hingga seperti ini Lalu kita langsung buat aja Project baru Di sini Dan tinggal menyesuaikan rasionya Karena kita ada menggunakan Rasio yang kalian skip Maka kita pilih yang pertama Setelah seperti ini teman-teman Nah ini adalah Biasanya akan muncul di sini ya Ini belum muncul Karena kita belum Siapin videonya Dan cara settingnya teman-teman Tapi hal yang saya pastikan adalah Kalian harus memastikan hal ini dulu Nah ya Bagian ini Karena audio ini sangat berpengaruh Ketika nanti kita akan melakukan rendernya Baik Untuk memulai memasukkan video yang akan kita edit bagaimana Jadi kita close dulu seperti ini Kita close dulu Setelah itu kita akan Buat Satu buah Tempat Atau folder Yang digunakan Untuk penyimpan video tadi Video yang akan kita edit sebelumnya Oh iya Teman-teman Teman-teman Yang kalian perlu pastikan kembali Yaitu adalah Di bagian setting audionya Silahkan kalian pilih Di sini Pastikan settingannya sama Seperti settingan yang saya buat ya Agar hasilnya tidak Jelek Dan hasilnya bisa sesuai yang diharapkan Dan adalah settingan default Yang perlu kalian lihat Untuk memastikan bahwasannya Nanti video yang disekan itu Suaranya tidak kekecilan Baik teman-teman Setelah seperti ini Kita akan langsung aja ya Sini ada Media Dimana Belum ada video Maka kita akan letakkan video disini Untuk melakukan pengeditan Namun teman-teman Cara itu Cara biasanya Kalau didilikan droid Itu bakal muncul ya Namun disini berbeda Pertama-tama Kita silahkan buka dulu Di bagian dokumen ya Perhatikan disini teman-teman Jika di install Maka folder yang akan kalian tuju Adalah di bagian dokumen Dimana Yaitu adalah Swan Z9 Seperti itu Lalu kalian klik Disini ada 3 Lalu pilih yang Victor Victor Di pilih ini adalah bagian logo ya Disini Disini kita akan Buat 3 folder Yang pertama adalah Kita akan buat dulu folder Untuk Videonya Disini Bagian video Bebas membuat Atau Tulis apa aja Yang penting Sesuai dengan selera kalian Disini saya buat video ya Lalu saya akan pilih file Yang akan saya Pindahkan kemari Untuk dilakukan pengeditan Oke kita akan cari dulu Durasi nya Jangan terlalu tinggi ya Karena ini ada percobaan Saya akan buat video Yang biasa Suisa saja Dengan Durasi yang Lebih sedikit Oke Sembari menunggu Silahkan Seperti biasa Buat kalian yang baru bergabung Di channel ini Silahkan klik Tempun sosial terlebih dahulu Tetap tiba loncengnya Supaya tidak ketika Kalian baru Baru Hacadal Di profesional Baik teman-teman Ini sudah Belum ketemu ya Coba dulu Saya akan Ingat-ingat dulu File yang akan Saya pindah ya Saya ingat saya Oke Coba kita Apel aja dulu Yang musiknya dulu Yang musiknya Kembali ke dokumen Tadi Disini Teman-teman Lalu Kita buat Nah Foldernya Folder musik ya Ini Ini kita copy paste dulu Nah Jadi Tiga foldernya Bagian musik Video Dan Picture Teman-teman Baik Itu bagian video Saya sudah Ketemu Ini dia Nama file Nya adalah Di sini Oke Di data tambahan Di video saya Ini waktu video Waktu ke sabang Saya akan ambil aja Dorasi yang Terpendek aja Ya Di sini dia Oke Yang ini aja Oke ya Ini kita akan copy Kita akan copy dulu Lalu kita pindahkan Ke bagian Suanjinya Di Gambar ya Teman-teman Di sini Di videonya Kita paste Nah Oke Sudah setelah selesai Seperti ini Teman-teman Silahkan kalian buka kembali Buka kembali Atau Muat ulang LD player kalian Lalu buka kembali Key master nya Jika dibuka Tiba-tiba dia Membal Buka lagi ya Ketik lagi Ketik lagi Sampai dia berhasil Oke Ini saya akan pilih Seperti biasa Kita akan tunggu Dia akan mulai dulu Nah disini Nah disini Teman-teman Bagian media Dia belum muncul Karena tadi belum dimuat ulang ya Jadi kita akan memuat ulang Nah caranya Bisa kalian close Aplikasinya Atau Langsung Di close aja Ini ya Di close Mulai ulang Nah Kita tunggu Sampai Mulai ulangi Silahkan kalian lakukan Seperti ini Jika misalnya Begitu kalian pindah Tiba-tiba tidak muncul Silahkan lakukan Yang saya lakukan ini Jadi dimuat ulang lagi Di refresh lagi ya Aplikasinya Biar dia bisa membaca Dari si tadi Baik teman-teman Ini saya klik ya Dua kali Ini membal ya Ini saya katakan Tadi membal Kalau di membal Dia membalik ya Nah Seperti ini Lalu klik lagi Satu kali lagi Sampai dia muncul Pembuka aplikasinya Secara sempurna Lalu pilih Buat baru Project baru Pilih yang 169 Maka akan muncul Video yang telah Kita pindahkan tadi Nah Bisa lihat ya Ini ya Bagian foldernya Video ya Nah Di bagian video ini Bisa kita lihat Di sini Kalian tinggal Pilih aja videonya Untuk dilakukan Pengeditan Baik Setelah itu Kok suaranya Belum muncul bang Ya wajar Suaranya belum muncul Karena kan Ini kan dia Eksesinya adalah video Nah Untuk memunculkan Musiknya Silahkan kalian pilih Audio Maka akan muncul Seperti ini Di bagian folder Dia akan muncul Di musik Seperti itu Oke Kalian klik Tambah Bebas ya Mau setting bagaimanapun Itu terserah kalian Tambahkan sini Oke Kejauhan ya Saya hapus dulu Saya taruh di awal Nah Nah buat kalian yang mau Mendownload musik gratis Tanpa copyright Itu silahkan kalian cari Di audio library Youtube ya Situ juga banyak Ya silahkan musik-musik Yang No copyright Tapi Menurut pengamatan saya Pengamatan saya Walaupun dia No copyright Kadang-kadang Itu dia Terjadi Klaim hak cipta Saya juga bingung Kadang-kadang Padahal dia Situ sudah Kita sertakan Copy face Mulai dari judul Sampai dengan Sumber utama Dari si lagu tadi Tetapi tetap juga Terjadi namanya Klaim Baik teman-teman Ini sudah Sempurna ya Atas bawah Seperti ini Nah Setelah seperti ini Kalian tinggal Namakan efek-efek saja Melalui lapisan Yang telah ada Ataupun menambah Fek lainnya Itu bisa kalian cari Di Google ya Tentang efek-efek Dari Persi Kain Kain master Persi Mood ini Baik teman-teman Setelah seperti ini Lampakan Selanjutnya Kita akan Akun ekspor Untuk melakukan Expornya Silahkan Pilih Back ini ya Atau Pilih yang Tanda share Di sini Setelah tanda share Lalu pilih Ini adalah Full HD Maksimal Lajut mingga 30 Ini kita tinggikan Agar Kualitasnya Lebih jernih Dan lebih enak Dilihat Lalu kita Expor Sampai selesai Oke Expornya Memang agak sedikit Lama ya Jadi Setelah selesai Maka kalian Sudah bisa Melihat video Yang akan Kalian Yang telah Kalian Edit sebelumnya Setelah selesai Derexpor Maka akan muncul Seperti ini ya Sebelumnya Kan tidak ada Di sebelah kanan Nah Yang sebelah kanan Itu adalah Hasil dari Export video Yang telah Kita lakukan Namun Saya lupa Merubah judulnya Jadi Sini judul Tak berjudul 10 80 pixel Untuk melihatnya Kalian tinggal klik aja Yang tanda play ini Maka Cut review video tadi Akan tampil secara otomatis Nah teman teman Disini Setelah ya Ini kita akan play dulu Untuk buktikan bahasanya Video ini Sudah selesai di render Ini dia Hasil dari render Yang menggunakan Keymaster Persimod tadi Yang telah kita install Di PC Atau di laptop kita Nah Teman teman Ini adalah hasilnya Nah Setelah itu Tugas kita adalah Untuk mencari Sumber file tadi Sumber file yang tidak ekspor tadi Dengan begitu Ketika kita sudah dapat Sumber file nya Maka kita bisa Upload video Yang terakhir tadi Baik untuk Instagram Facebook Ataupun Youtube Ataupun media Sosial lainnya Nah Untuk melihat Hasil ekspor Di folder Mana dia Pindahnya Maka teman teman Kalau kita Menggunakan Adroid Itu bakal muncul Di file manager Dengan extension Dan master Dan ekspor Namun di laptop ini Sedikit berbeda Dimana kita tidak bisa Melihat langsung File tadi Jadi caranya Kita harus pindahkan Terlebih dahulu Ke Desktop Atau ke Tempat yang Gampang kita Lihat Nah untuk Melakukan Proses pemindahan Ini teman teman Pertama kalian Kembali dulu Dari awal Lalu disini Kita akan Mulai untuk Memindahkannya Nah untuk Memindahkannya Teman teman Semua Perhatikan Sebagai berikut ini Mulainya Silahkan teman teman Buka kembali Aplikasinya Tadi Lalu fokus Ke bagian Sistem apps Sistem apps Silahkan pilih Manager berkas ya Teman teman Lalu disini Silahkan kalian cari Keymaster Dan ekspor Disini teman teman Silahkan Pilih aja Checklist aja Seperti ini ya Nah Kita akan review dulu Seperti ini teman teman ya Jadi bisa dilihat Ini adalah video yang telah Di ekspor tadi sebelumnya Kita kembalikan aja Lalu silahkan kalian Pilih aja Seperti ini Checklist Nah Checklist Langsung Pilih Yang folder Yang atasnya Teman teman Untuk kembali Ke direktorinya Lalu cari Yang namanya Picture Di picture ini Teman teman Kalian bebas Memindahkan kemana saja Nah Kita akan Pindahkan Kesini aja Lalu Setelah itu Pilih yang Titik tiga Lalu pindah Pindah File kesini Nah Silahkan kalian tunggu dulu Tunggu dulu Sampai selesai Sampai selesai Memindahkan Oke Seperti ini teman teman ya Ini sudah selesai Dipindahkan Lalu Setelah itu Silahkan kalian Close aplikasinya Nah Dan Video akan Pindah ke bagian Dokumen Ini dokumen Di bagian Senjay Dan di bagian Picture Dan Akan muncul di video Seperti ini ya Nah ini Ini adalah Video yang telah Kita ekspor tadi Memang penggunaan Keymaster di laptop ini Agak sedikit berbeda ya Karena Seperti itu Retrolinya Tidak seperti Laptop Tidak seperti Android Yang mana Begitu saya di ekspor Dia akan muncul Dengan Keymaster Yang menggunakan Dengan menggunakan Keymaster di laptop Di sini Caranya juga Sedikit berbeda ya Bagaimana Teman teman Harus memindahkan Terlebih dahulu File hasil ekspor Yang akan kalian pindah Melalui Manajemen aplikasi Atau Manajemen berkas Dan Manajemen berkas Bisa kalian Bila Kepikcher Dan itu Akan muncul Di bagian Dokumen Senjay Dan Tepatnya Di folder Yang kalian Setting Oke Teman teman Semoga Video yang Menfaat Buat kita Semua Dan Buat kalian Yang masih Bingung Cara Mengsal Silahkan DM Melalui Whatsapp Yang tertera Di bagian Deskripsi Terlebih dahulu